Halo, Shalom Jemaat GKE Kabaran Baru. Saat ini saya bersama Ketua Majelis kita, Ibu Iren Umbara yang akrab dipanggil Ibu Ailing. Halo Ibu Ailing, apa kabar? Hai Kesi, puji Tuhan, kabar baik. Shalom Jemaat semuanya. Bu Ailing, penasaran nih, mau tahu juga gereja kita udah melakukan apa aja ya di tahun 2021? Mungkin Ibu bisa share? Sepanjang tahun 2021 ini, kita sudah melakukan ibadah hybrid, yaitu on-site dan online. Tentunya dengan mengikuti ketentuan protokol kesehatan dari pemerintah. Ada pun tema besar kita di tahun 2021 adalah Growing Toward Christlikeness. Mengacu pada tema tersebut, kita memiliki subtema sebagai berikut. Kita juga melaksanakan kebaktian khusus yang di dalamnya terdapat. Wah, bersyukur ya, walaupun dalam kondisi pandemi, kegiatan ibadah dapat berjandangan baik. Bagaimana dengan pelayanan lain, Bu? Di akhir tahun 2021, kelas pembinaan berjenjang Growing in Grace sudah dimulai. Selain kelas tersebut, tentunya tetap ada seminar-seminar untuk seluruh jemaat, PA Bahasa Indonesia dan PA Bahasa Mandarin, juga pelatihan dan pembekalan Grace Family. Sedangkan untuk kegiatan bidang persekutuan, sebagai berikut. Saya mewakil daripada bidang persekutuan ingin melaporkan beberapa hal yang sudah kami lakukan sepanjang tahun 2021. Sekolah Minggu sudah mengadopsi kurikulum yang baru, yang kami sebut adalah Show Me Jesus. Hal ini sudah menjadi berkat bagi anak-anak. Bu, aku tahunya Simpson, Daud, Nuh yang hebat. Tetapi ternyata mereka hebat karena Tuhan Yesus. Betul sekali Bapak Ibu, melalui kurikulum Show Me Jesus atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kurikulum Kenalkan Yesus Padaku, mengajarkan kepada anak-anak kisah-kisah dari seluruh Alkitab. Bahkan anak-anak juga mempelajari kebenaran-kebenaran Alkitab dan bagaimana kisah-kisah itu berkaitan satu dengan yang lainnya. Penekanan yang paling utama dalam kurikulum ini adalah pada pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dan kami sudah mulai membuka kelas dalam bahasa Inggris. Komisi Remaja, kami melakukan terobosan dengan persekutuan dalam dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan Indonesia. Ini sudah berjalan dari bulan Agustus tahun 2021. Kami juga sudah memulai kelas dalam bahasa Inggris. Hai, saya Sali, dan saya telah memiliki program Inggris Inggris ini sejak 2021-2021. This program really gave me a lot of benefits spiritually and also for myself personally. And now I can even be involved in most of our discussions because I get to discuss with my friends who are English speakers. Komisi Pemuda, kami melakukan secara rutin di hari Sabtu setiap jam 5 sore. Komisi Wanita, setiap hari Jumat. Acara-acara menarik sudah kami lakukan melalui Chris Family ataupun Moment of Prayer. Saya bersyukur dengan adanya GF ini. Kita dapat saling sharing, bertumbuh dalam iman, dan mempunyai teman-teman yang saling mendukung dalam doa. Komisi Adil Pos, kami lakukan setiap dua bulan sekali di hari Kamis jam 7 malam. Komisi Pak Sutri, kami lakukan dua bulan sekali setiap hari Sabtu jam 4 sore. Komisi Kalep, kami melakukan setiap minggu jam 10 pagi di hari Selasa. Setiap bidang pemerhati, kami menyatukan semua data-data semaat di dalam sistem Pro-In. Kami juga melakukan gabungan daripada Komisi Remaja dan Komisi Pemuda, di mana kami sebut Together Grow in Christ. Kami lakukan untuk meningkatkan kebersamaan anak-anak remaja dan pemuda, supaya mereka lebih mendekatkan diri dan banyak komunikasi yang terjalin sebagai generasi-generasi mendatang. Lalu, pada bidang pekabaran Injil dan bidang pelayanan sosial telah melakukan beberapa kegiatan, yaitu Di masa-masa pandemi yang sulit ini, GKY Kebayoran Baru masih terus dipakai dan diizinkan Tuhan untuk menjalankan amanat agungnya. Oh, kegiatan yang ada di gereja banyak juga ya, Bu, meskipun dalam kondisi pandemi. Iya, Casey. Semua karena anugerah dan penyertaan Tuhan. Nah, di tahun 2022 ini kan gereja kita berusia 24 tahun, Bu. Harapannya apa? Sebelumnya, saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-24 untuk GKY Kebayoran Baru. Tetaplah setia dan taat kepada Tuhan dalam kondisi apapun. Tuhan pasti menolong kita semua, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nah, bicara soal harapan, semoga gereja kita tetap setia pada kebenaran firman Tuhan, bertumbuh saling melayani dan mengasihi, serta memuliakan Tuhan. Dan dengan semangat tema besar kita di tahun 2022, yaitu Trust and Obey, kita sehati dan bergandengan tangan terus setia dan teguh di dalam Tuhan. Selamat ulang tahun yang ke-24 bagi sekenap jemaat GKY Kebayoran Baru. Tema kita tahun ini adalah We Are Family. Ya, benar, kita adalah satu keluarga. Oleh sebab itu, mari kita bersatu untuk dapat saling mengasihi, saling memperhatikan dan saling membangun supaya perjalanan kita sebagai murid Tuhan di tengah dunia ini dapat kita tempuh, kita jalani dengan setia kepada Tuhan, setia sampai akhir. Tuhan memberkati.